Hai hai hai, selamat datang di Mangga Tune dalam audio My Gigi Wife. Penulis Nona Lancaster, pengisi suara Sim Sinta. Selamat mendengarkan Bab 3, Membicarakan. Ayah Zian mengajak Arslan dan yang lainnya untuk ke ruang depan. Namun hati Arslan merasa bersalah saat melihat Kiara dimarahi oleh ayahnya seperti itu. Om Zian, Ars permisi ke halaman rumah untuk cari udara dulu ya, pamit Arslan. Biar ditemani Olivia, Olive, ayo temani Arslan, pinta ayah Zian. Olive pun mengiakannya dengan senang hati. Ia menemani Arslan duduk di taman yang ada di halaman rumahnya sembari berbincang-bincang. Olive, aku tidak menyangka orang tua kita ternyata bersahabatan sejak muda. Tutur Arslan, iya, aku sendiri juga tidak tahu kalau papamu adalah sahabat dari ayahku. Orang tuamu kan tinggal di Amsterdam, lalu kenapa kau bersekolah di sini? Kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Tanya Olive. Papa dan mamaku memang sudah lama tinggal di Amsterdam, karena di sana papaku harus mengelola perusahaannya. Sebenarnya sejak SMP, papa ingin menyekolahkanku dan mengajakku tinggal di sana. Tapi nenekku melarangku untuk ikut. Jadi, aku bersekolah dan tinggal di sini bersama nenek, ucap Arslan. Oh, lalu sekarang papa dan mamamu akan menetap di sini? Tanya Olivia kembali. Sepertinya sih begitu. Entahlah, aku tidak mau tahu urusan mereka. Saud Arslan seakan tidak tertarik membicarakan kesibukan orang tuanya. Krek! Suara jendela kamar atas Kiara terbuka. Arslan menengkok ke atas. Apa itu kamarmu? Tanya Arslan. Bukan, kamar kakakku. Ucap Kiara. Oh, kenapa kau dan Kiara sangat berbeda sekali? Apa benar dia itu kakak kandungmu? Tanya Arslan. Ia masih penasaran. Dia memang kakak kandungku. Dia lebih mirip dengan ibuku. Sementara aku mirip dengan ayahku. Ucap Olivia. Benarkah? Tanya Arslan. Rasanya ia masih tak percaya. Olivia mengiakan kemudian tangannya meraih ponsel di saku celana pendeknya. Ia menyentuh layar ponsel tersebut dan menggesernya. Ini foto ibuku saat masih muda. Aku mengambil foto itu di dalam album kenangan. Tutur Olivia seraya memperlihatkan ponselnya kepada Arslan. Cantik sekali ibumu. Ia, wajahnya sangat mirip dengan si culun itu. Ucap Arslan. Sorry, maksudku Kiara. Imbuh Arslan. Ia, memang dia sangat mirip sekali dengan ibuku. Itu sebabnya ayahku lebih menyayanginya. Ucap Olivia. Tapi kau sangat cantik daripada kakakmu itu. Tutur Arslan seraya menatap hangat kedua mata Olivia. Ia, kau ini bisa saja. Saud Olivia dengan tertawa lirik. Di dalam rumah. Zian, apakah kau lihat Arslan dan Olivia begitu dekat? Dari tadi ku perhatikan di meja makan, mereka saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa kita tidak menikahkan mereka berdua saja? Bukankah umur anak-anak kita sudah cukup matang? Arslan juga tidak memiliki kekasih. Ya, hitung-hitung memperorah hubungan antar keluarga kita. Ucap Tuan Theo. Hmm, maaf Tuan Theo. Bukannya aku tidak mau menikahkan Olivia dengan Arslan. Tapi aku tidak bisa menikahkan Olivia sebelum Kiara menikah dulu. Tutur Zian. Kenapa memangnya kalau Olivia menikah terlebih dulu? Kan tidak masalah. Tanya Tuan Theo. Memang, tapi aku sudah berjanji kepada diiku sendiri. Kalau aku akan menikahkan putri tertuaku terlebih dahulu, baru putri bungsuku. Ucap ayah Zian. Zian, apa Kiara sudah punya kekasih? Tanya nyonya Ellen. Belum Ellen. Kadang itu yang aku takutkan sampai sekarang. Entahlah kenapa anak gadisku yang satu itu sulit beradaptasi dengan lawan jenis. Beda sekali dengan Olivia. Kalau aku tanya tentang kekasih atau lelaki yang dekat dengannya. Dia selalu saja marah-marah. Seakan tidak ingin membahasnya. Tutur ayah Zian. Bagaimana kalau kita menikahkan Arslan dengan Kiara saja? Saud nyonya Ellen dengan raut wajah yang begitu semangat. Mama. Ucap Tuan Theo. Sayang, Kiara kan tidak punya pacar. Lalu apa salahnya menikahkan Arslan dengan Kiara? Tuturnya Ellen. Theo terdidam sejenak mencerna kata-kata istrinya. Zian, bagaimana menurutmu? Tanya Tuan Theo. Zian mengelah nafas. Aku juga mau berbezaan dengan kalian. Tetapi lebih baik kalian bicarakan dulu saja kepada Arslan. Tutur ayah Zian. Baiklah. Nanti aku akan bicarakan dengan Arslan. Ucap Tuan Theo. Ayah Zian pun mengiakannya. Kakak, Nona Ellen, Tuan Theo. Maaf. Bukannya saya terlalu ikut campur. Tapi, biarkan anak-anak kalian menentukan pilihannya sendiri. Semua sudah dewasa kok. Perjodohan sudah tidak berlaku di zaman seperti ini. Sahut bibi Elif. Elif, kalau Kiara belum juga punya kekasih, Apa aku harus membiarkan dia sampai tua melajang sepertimu? Aku tidak akan membiarkan itu. Seru Zian. Bibi Elif membungkam. Ia tak berkutik akan kata-kata kakaknya. Karena memang di usianya yang berminjak 37 tahun, Bibi Elif pun masih melajang. Karena ia trauma berat dengan laki-laki yang dulu pernah merenggut emah kotanya secara paksa. Para pendengar semua, bab ini telah usai. Terima kasih. Telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, Segera download Audiotune.